Hai ya Hai apa kabar hari ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah bahan ajar dengan Microsoft Office PowerPoint pertama kali kita buka dulu Microsoft Office PowerPoint melalui program kemudian kita cari program Microsoft Office yang sudah terinstall Hai kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuat desain atau menentukan desain yang sudah ada Hai secara standar kita bisa membeli melalui desain kemudian kita pilih desain mana yang menurut kita eh akan kita pilih misalkan saya pilih yang ini kemudian kita beri judul Hai Hai bahan ajar Hai kemudian kita beri nama mata pelajaran Sains Fisika sebagai contoh kemudian kita tambahkan slide berikutnya dengan cara klik kanan kemudian pilih new slide kemudian kita tulis disini tempat meletakkan berbagai macam tombol oleh karena itu kita pilih layoutnya dengan cara klik kanan kemudian kita pilih layout nah mana yang akan kita ambil sebagai contoh kita kita akan pilih layout yang kosong yang kosong atau blank Hai kemudian ketika kosong kita buat sebuah desain tombol dengan cara pilih insert kemudian pilih ship Hai nah disini kita bisa menentukan seperti apa bentuk tombolnya sebagai contoh akan saya ambil bentuk kota dengan garis tepi melengkong ya atau download rectangle Hai kemudian kita buat kotak Hai kemudian kita desain ketika ini sudah dikita buat kita lihat di bagian menu format Hai saya tentukan langsung misalkan saya pilih yang seperti ini intense effect nanti akan berbentuk seperti ini kemudian kita beri teks klik kanan edit teks Hai kemudian kita tulis misalkan Hai tujuan pembelajaran Ayo kita tarik Hai supaya teksnya bisa penuh Hai kemudian Hai baru satu tombol kita buat kita tinggal meng-copy saja Hai dengan cara anda bisa melakukan blog Hai kemudian klik kanan di bagian tepi copy kemudian kita paste kan saja paste ya kita jauhkan kita jauhkan kita ganti namanya Hai materi Hai kemudian kita paste kan lagi Ayo kita beri nama Hai evaluasi Hai 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 oke di sini misalkan kita buat contohnya empat tombol saja Hai kemudian Hai kita animasikan kita susun Hai secara otomatis kita seleksi secara keseluruhan Hai kemudian nanti kita lihat di bagian format Hai kita pilih lain supaya bisa diatur jaraknya misalkan rata kiri Hai kemudian jarak antar tombol kita pilih distribut secara vertikal Hai seperti ini Hai kemudian kita bisa meletakkan di tengah misalkan Hai nah kemudian kita bisa menambahkan jumlah slide minimal itu sesuai dengan jumlah tombol yang ada di sini misalkan di sini ada empat berarti kita akan menambahkan empat slide di kanan new slide klik kanan klik kanan new slide klik kanan new slide jadi kita menambahkan satu dua tiga empat empat slide minimal karena di tombol ini ada empat slide yang pertama tujuan pembelajaran kita copy misalkan Hai tulisan tujuan pembelajaran Hai atau kita ketik juga boleh kemudian slide pertama ini kita pilih layoutnya Hai bisa kita pilih misalkan Hai title and content atau title saja atau yang lain gitu ya misalkan kita pilih title and content Hai kita letakkan tadi judulnya tujuan pembelajaran Hai kemudian yang kedua materi kita copy materi kita juga bisa mengetik ya tidak harus meng-copy kemudian layoutnya kita pilih title and content Hai materi kemudian kembali ke tombol lagi evaluasi kita pilih kita pilih layoutnya title and content kita pilih paste ya paste evaluasi kita tambahkan lagi ada profil hai 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 title and content profil oke nah slide yang sudah kita buat tinggal kita hubungkan saja dari tombol yang kita buat menuju ke slide yang sudah kita buat sebagai contoh yang pertama tujuan pembelajaran ketika kita melakukan klik terhadap tombol tujuan pembelajaran nanti akan terhubung ke slide yang namanya tujuan pembelajaran misalkan oke caranya adalah kita seleksi atau kita blok kemudian kita pilih insert bisa menggunakan hyperlink atau action misalkan saya pilih yang action kemudian kita pilih hyperlink untuk menghubungkan kemudian kita buka kita pilih cari yang namanya slide slide kemudian saya pilih sesuai dengan namanya tadi tujuan pembelajaran oke kemudian oke kemudian oke kita ulangi langkah yang pertama tadi untuk materi kita blok kemudian action hyperlink ingat ini materi berarti kita cari slide materi oke kemudian oke oke kita ulangi lagi untuk evaluasi kita blok kemudian insert ya action hyperlink kita pilih slide kemudian evaluasi oke misalkan oke kemudian profil kita pilih action hyperlink slide slide profile oke nah sehingga ketika kita tes tekan saja F5 atau show nanti ketika kita menekan tombol ini akan terkoneksi ke slide yang kita tuju sebagai contoh materi klik nanti akan menuju ke slide materi nah supaya kita bisa kembali dari materi ke menu seutama tadi maka disini kita perlu membuat sebuah tombol kembali atau home disini kita buat tombol home insert shape kemudian kita pilih tombol disini misalkan gambar rumah home kita buat kecil nah seperti ini kita pilih menuju ke slide 2 oke nah saya desain oke kemudian kita copy untuk tombol ini tombol ini muncul di tujuan pembelajaran maka setelah kita buat dan kita beri action atau hyperlinknya kita copykan ke slide yang lain untuk materi tinggal kita pastekan saja untuk evaluasi tinggal kita pastekan saja dan untuk profil kita pastekan saja sehingga ketika kita show atau F5 ketika kita tekan materi menuju ke slide materi kemudian kemudian untuk kembali tekan home menuju ke slide menu utama kemudian kita evaluasi nanti akan bisa ke halaman mana atau slide mana yang kita tuju kemudian untuk keluar kita bisa menambahkan ya satu lagi misalkan kita pilih gambar seperti ini untuk keluar oke maka kita seleksi untuk keluar insert kemudian action hyperlink itu kalau tadi untuk menghubungkan ke slide lain kita pilih slide nah disini kita pilih and show untuk keluar and and show ya kemudian kita bisa mengecek ketika kita tekan keluar maka kita slide ini akan terutup atau and show nah seperti ini oke baru kita kembangkan untuk tujuan pembelajaran kita isi kemudian untuk materi kita isi untuk evaluasi kita isi untuk profil kita isi ketika eh di dalam materi misalkan kita akan menambahkan halaman atau slide nya lebih dari satu maka cukup dengan cara di enter saja jadi letakkan di slide ini materi kemudian kita enter atau kita juga bisa meng-copy ya saya undo kita copy kita copy slide yang ada materinya klik kanan di slide kita copy kemudian kita paste kan atau ctrl V nanti akan sama persis sehingga kita tidak perlu membuat tombol untuk exit dan tulisan materi lagi ya jadi sekali copy bisa dilakukan paste nya berkali-kali paste ya paste lagi dan seterusnya jadi slide nomor 4 5 6 itu isinya sama tinggal kita buat untuk eh teks yang akan kita buat disini apa bisa berbeda-beda dan seterusnya untuk evaluasi dan profil bisa ditambahkan jumlah slide nya sesuai dengan kebutuhan kemudian untuk halaman pertama ya disini kita juga perlu menambahkan tombol untuk memulai misalkan disini saya buat bentuk oval kemudian kita beri nama di klik kanan edit text mulai kemudian kita block atau seleksi saya desain sedikit menggunakan format seperti ini kemudian berikan link nya action hyperlink itu kita pilih next slide atau slide berikutnya ok sehingga ketika kita show kita perlu menekan tombol mulai klik untuk menuju ke slide berikutnya satu hal lagi yang perlu kita tekankan ketika kita ingin mematikan semua tombol artinya ketika kita klik kiri maka tidak akan berpindah ke slide yang lain kecuali kita menekan tombol sebagai contoh kita mulai dari slide satu ketika saya show nah ketika saya klik sembarang tempat klik kiri klik maka supaya tidak berpindah ke halaman berikutnya dan seterusnya seperti ini artinya supaya tidak berpindah halaman slide kecuali menekan tombol seperti ini ya maka yang perlu kita lakukan adalah matikan fungsi tombol yaitu ada di slide show kemudian kita pilih set up set show kemudian kita pilih browse at kiosk kemudian oke sehingga ketika kita tekan slide show atau F5 maka klik kiri tidak akan berfungsi lagi kecuali kita menekan tombol seperti itu nah demikian uraian singkat kerangka membuat bahan acar dengan powerpoint sekian dan terima kasih terima kasih